Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, pemerintah akan melaksanakan lelang untuk proyek pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara atau WIKN Nusantara pada Oktober 2023. Diketahui, Bandara VVIP dibangun di empat kelurahan di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yaitu lelang yang Bandara VVIP. Kalau perencanaannya sudah dilaksanakan, kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang, uang mukanya yang untuk 2024, mungkin Oktober, kayak lelang dini. Katanya ditemui di kantor Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023, dilansir dari kompas.com, sementara itu, untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara ini. Kementerian PUPR mendapat jatah sebesar Rp35,6 triliun lebih tahun anggaran 2024, sedangkan Kementerian Perhubungan menerima Rp5 triliun untuk pembangunan Bandara VVIP, sehingga total untuk pembangunan WIKN mencapai Rp40 triliun, total Rp40 triliun, yang kami Rp35,672 triliun, yang lainnya lari ke Kementerian Perhubungan untuk Bandara VVIP, jelas Basuki, dia juga menambahkan bahwa Oktober sudah ada rumah menteri yang sudah dipernis. Kalau rumah menteri, nanti Oktober ini sudah ada. Dua atau tiga selesai pernis, ucapnya, sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, saat ini, proses persiapan pembangunan Bandara VVIP sedang berlangsung dengan merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa. Hal tersebut dia kemukakan saat meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Pada Sabtu, 5 Agustus 2023, kita harapkan apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat 17 Agustus 2024, ucapnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara VVIP IKN, Menhuk bersama Menteri PUPR ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian Bandara VVIP.